Intro Setelah kita pulang Apa yang tidak pernah terjadi di sini, terjadi Setiap kali saya bergerak dengan Annabelle Jika saya bergerak dengan aksidensi Saya akan kehilangan mobil Kenapa pindah? Eh! Kancur suara! Bu? Dia takut Ini adalah sesuatu yang Atau satanic Worshipper Atau 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 Diam dulu, kan karena bingung pembentukannya. Berlendir, iya. Kalau ke fisiknya panas, tapi kalau kita udah peka kan, kok licin gitu kan, eh apa gitu. Udah kan, baru sadar, ya itu pas-pas, ini pas dilihat, ini kan Bang Fad. Padahal si itunya tuh depan muka Bang Fad ini nih, satu kesini. Makanya tadi, Bang Fad mu nenen. Oh disusungin. Astaga, jadi tadi tuh. Jadi ke aku sama Bang Fad. Iya, jadi tuh bener-bener, guys. Tidak ada satu-satu. Iya, jadi tadi tutut itu ya. Itu ke Nunu sama ke Fad. Gua tau, gua suka. Tapi nggak gini juga caranya. Gila, itu The Wheel. Tapi kan, di bawah ini. Ini kenapa tete kok ada lendirnya gitu loh, bingungnya. Kan namanya juga bebek gombel Bang Fad. Parfumnya mungkin. Yang Nunu... Yang Nunu pick up? Bukan, yang Nunu bayangin. Saya misalnya lagi ngelilit nih, Nunu pegang, terus Nunu gini, jalan gitu. Dia gimana ya? Kita tarik ini. Satu kan di sana. Tapi... Tapi ini loh, apa namanya... Lidahnya tuh gitu juga. Lidahnya juga. Ini tadi, apa? Ke tangan ya? Lidahnya... Nah, ya udahlah kena semua tadi. Tapi emang gede-gede. Jadi kayak raksasa. Cuman nggak tahu kenapa dia payudaranya tuh ngondoy. Lebih tepatnya ngondoy ya. Kayudaranya anak kondak. Anak kondak. Anak kondak juga dua. Iya. Ada giginya. Gede-gede. 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 Bang, satu lagi ngebayangin gua anjing. Iya. Bener. Gua sumpah gua gumong nih. Iya. Gua tiba-tiba jadi nggak suka teteh. Gede-gede lu. Enggak, Bang Pat. Jadi buat dia jadi kayak fetish gitu. Iya. Kita ngomongin dia makin gitu-gitu. Padahal tadi kan aku ngomong gini. Ih, kita kok jahat ya. Ini kan mau di-shaming. Iya. Padahal kan maksudnya cuman emang kenyataannya. Menjelaskan apa yang kita lihat. Iya. Afirmasi lah. Malah happy ya. Dan belum kita bahas aja ngikutin kan. Ini ada, masih ada? Iya. Ih, ketawanya serem lagi. Lidahnya tetep keluar. Ketawa, ketawa terus. Iya, ketawa ya. Gimana sih, susah. Iya. Ya, itu ya? Iya. Gimana Pak? Dia diem aja, lidahnya keluar ya? Iya, iya. Iya. Tapi kayaknya kalau berdiri gini. Oke, di kanan kita sekarang tuh. Kok mau nyala sih? Aduh. Gimana sih? Wow. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam. Kolamnya tapi serem banget ya. Gila banget tuh kolamnya. Ih, hijau. Kayaknya udah. Awas deh Bang Fath ya. Nanti Bang Fath. Wisnu sama, jangan ke deket deh. Jangan, jangan. Bunda, Mas Desa sama Wisnu, jangan ke depan situ. Iya, iya. Aku takut ada yang narik. Eh, tadi emang ngomong danau. Jangan terlalu deket. Emang ngomong danau, danau lama di balik itu. Tenang, sabar. Nada dasar. Gede banget tempatnya. Oke. Di sana ada kolam renang atlet tau loh. Hah? Iya, yang ukuran atlet. Oke. Kolam olimpik ya mas? Kolam olimpik. Pik-pik olimpik? Oke. Mas D. Apa yang Mas D rasakan nih? Rasanya Mas D tuh ketarik ke situ aku tau. Jadi aku gak kasih kesini nih. Di sini juga jangan ya Nuk? Gak, gak, gak. Takutnya ada yang wah gitu. Iya, dari situ. Silahkan Mas D. Tarik Nen. Iya. Berasap ini. Berasap beneran. Oke. Tadi berasap. Tadi berasap. Berasap beneran. Memang keluar asapnya. Berasap. Bukan asap ini ya. Bukan asap astral ya. Asap beneran. Manifestasi. Oke. Tapi asap beneran. Asap mata. Iya jadi beneran. Dan yang lihat gak cuma saya. Tadi sama siapa tadi. Masih berasap. Masih, masih. Oh iya ini ada nih. Tuh. Ini ada nih. Oh iya aku lihat. Aku lihat. Aku lihat. Aku lihat. Ada asapnya. Tuh. Banyak, banyak kok. Nah ini apakah asap memang fenomena alam belakang. Iya. Atau. Ada. Apa ya. Ada. Peran serta dari. Gapet gak Pak Nem? Entitas tak asat mata. Kencang banget itu. Oke. Maksudnya sudah ngelihat sosok atau belum? Ya lebih kelihatan. Ada sih di dalam. Tapi ya ini apa yang ke atas. Sosok tidak berkaki. Aku lihat si. Kepalanya sih kayak perempuan-perempuan ya. Tapi kakinya ini apa ini Mas Deh? Itu enggak. Kaki lembek. Hah? Kaki lembek. Kayak mermit. Kayak mermit. Ya mermit. Ya kayak tetap aja sosok kayak belut-belut gitu maksudnya. Tapi kecil-kecil ya Mas Deh? Maksudnya gak kayak yang tadi? Enggak. Tidak. Secara energi maksudnya. Ini suka gini nih. Suka. Suka kayak. Nyanyi. Nyanyi mbak. Kayak. Apa? Humming ya namanya. Awas-awas Andi. Gue ngeri dah ngeliatnya. Kayak siren yang di laut mbak. Iya. Bunda apa yang bunda rasakan? Mas Ampura Sun. Mas Ampura Sun. Perada ayu naun. Mokat. Sekarang. Mokat. Meronggeng kade yuk. Hehehe Puntun Selamat pulang su Sarang sahaya Nyimas Andini Oh Nyimas Andini Tinggal dimana disini Paleditu Puntun ya Nggak ngeganggu kesini mah Silaturahmi Siapa tau ada yang pengen disampaikan ke kita Untuk yang masih hidup Kenapa Jadi Barang ada naun Eh Amat wak ada yang ma Eh kenapa itu Kenapa lidahnya Ini emang udah lama disini sih Udah lama ya di sini ya? Ah, Toslami. Bisa. Apa? Ngapain di sini? Ah, jalani nawe. Ucuk di Bangunukar Rie. Dulu bukan kayak gini bentukannya? Sanes. Tempat apa ini dulu? Hmm. Ini di lemah. Tempat benar aja. Tapi, Toslami. Di sini. Nah, di sini ya. Buruan. Dipager. Dibih di itu bentendai. Dibih di itu bentendai. Nah, hari ini mas mah. Nah, jagaan di sini. Di sini ya istri hunggul. Hunggul mah tempat goyang. Tapi, Sanes goyang nukiyuk. Jika kemahak? Rawa Danau. Oh. Oh. Apa nang tuh? Ayo sumber cainnya di pali di itu. Tuh. Di gunungnya? Tuh. Iya teh, nyambung tuh. Uh, nyambung. Muter. Nah, dukikin kadil sumber cainnya. Terus? Hari ini mas, jaga apa sekarang? Eh, masih ayah tuh. Paduka di pali di itu. Oh, paduka ayah. Oh. Hari ini sahan ini mas. 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 Eh, bukan. Ini. Iya bener ini. Iya. Ini sahan. Iya sahan. Tapi, gak jagaan. Oh. Tapi, gak jagaan. Harta benar lu ayah didil. Oh. Hari ini mas, jaga paduka. Sungguh. Oh gitu. Oh, didil. Ini siapa nih? Lah, itu gue. Halo di. Panan itu paduka. Sama. Oh. Paduka. 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 Siap. Ya. Kuma ha? Entah gitu. Biasa aja ya. Dari sini. Oh. Entah. Upami dong kap. Seor nu gaduh ka hoyong ka diok. Dongkap. Nyana kembang. Nyana kelapa. Nyana naon. Gitu. Ngayong naon. Paduka sama dong kap biasa. Yuk. Oh biasa. Biasa aja ya. Oh. Terima kasih ya Nyi. Atas informasinya. Teng. Teng. Teng di. Bahar. Teng di garali lah. Di barah rukanya. Gitu. Oh iya 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 iya. Oh iya. Siap, siap. Sangku rasuun. Sangku rasuun ya. Sangku rasuun ya. Banyak banget ya. Ini anak buahnya ya. Iya. Panas banget. Sosoknya apa tadi. Campuran. Campuran ya. Ulur. Ada ulur-ulurnya. Reptil ya. Iya. Reptil lah. Reptil semua ya. Reptil. Reptil sama ikan-ikanan ya. Gue kayak, kayak pernah belajar ini gak sih? Kayak buaya apa? Di sejarah. Gak masuk banyak sejarah sih. Zaman kerajaan. Buaya putih. Padukanya. Hah? Iya. Putih. Iya putih. Iya. Makanya tadi, waktu aku dateng. Baru dateng itu deh. Kayaknya sosok yang tadi masuk ke Bunda. Jadi pas baru dateng aku ngeliat sosok. Aku pikir tuh. Oh Miss Kaye. Tapi kok Miss Kaye mukanya reptil. Kayak ini. Sebelumnya tuh aku gak enggak. Cuman pas aku menceritakan lagi. Oh kulitnya tuh kok kayak buaya. Geradakan ya? Iya geradakan. Cuman wujudnya cewek. Cuman kan cuma sekilas. Jadi aku gak yang. Karena belum mau ngeliat. Jadi oh selewatan aja. Rambutnya panjang kan Bun? Iya tapi ada monyong-monyongnya. Kan kalau manusia kan. Dan ini kita gini ya semonyong-monyongnya. Kita gini kan. Ini tuh ada kayak. Moncong gitu. Ada gini. Moncong buaya. Campur. Mix. Oh berarti karena mungkin rajanya ini anak buahnya berarti. Campuran tapi ya. Tapi emang putih ya. Tapi aku gak rasain. Aku pikir tadi. Waktu pas aku kan datang telat. Kakak D sempet ngesket. Sosok ini mungkin udah ngeliat sama Mbak kali ya. Nah ini baru disempurnain kan. Cuman tadi pas si anak si Nyi Mas ini ngomong. Ini mah biasa aja paduka gitu. Iya bener. Kalau dia lagi dibentuk itu gede banget. Gedenya gede banget. Gede banget. Gede banget. Kayak badannya mungkin lebih lebar daripada ini. Cuman gak tau kenapa tadi pas diliatin sosoknya pas biasa tuh. Dia kayak kakek-kakek biasa aja gitu. Iya. Emang iya. Sepuh aja gitu. Kayak sosok sepuh aja. Kalau berwujud manusia sepuh. Iya. Jadi kan mereka bisa ngambil apa aja. Dulu waktu aku masih kecil. Rumahnya suka main di jalan di gang poncol. Suka nungguin buaya putih. Dikali. Orang bilang soalnya. Ada buaya putih. Ditungguin tuh sampe manggirin. Ntar boleh panggil. Aku pikir buaya beneran. Gataunya ternyata siluman. Buaya kayak gini. Eh bukan siluman ya. Mungkin kalau yang disana siluman gitu. Ininya kejajaden. Iya. Sebenarnya kejajaden tuh bisa jadi. Manusia bisa jadi buaya. Nah iya. Nah itu aku tungguin kayak gini. Gitu ga nunggu dulu. Ngapain di kali. Ternyata metafisik. Nungguin aku ya. Nungguin aku ya. Nungguin ke orang lain ga liat nih. Mbak Mbak ngebayangin apa? Ngebayangin buaya beneran putih. Buaya beneran putih. Iya aku mah liat kok buayanya lucu. Aku juga nungguin banget. Tapi terus udah gitu kalau maghrib dipanggil. Ayah pulang katanya. Itu dicariin aku ngelari. Langsung suruh mandi. Dua maghrib. Kakek kita manggil Mbak ayah dulu. Dulu kakek aku manggilnya ayah. Ayah mulai. Gitu. Mas mau maghrib ntar ada gelundung peringis. Ditakutinnya begitu ya. Iya jaman dulu maghrib. Wewe gombel kalau ga ya. Sekarang Mbak Mbak. Aku belum ya. Wewe gombel itu jaman aku kayaknya. Iya aku gelundung peringis sih. Karena Mbak Jawa. Gini. Gombel, gombel, gombel. Ngetawa. Ini tinggal muka doang. Jadi kalau Ratu Buaya Putihnya memang di Alanggai itu ada. Biasanya sampai sekarang suka dipakai orang-orang itu pesugihan. Namanya Nyimas Gandasari. Biasanya tersohornya Nyimas Gandasari. Tapi dari Nyimas Gandasari itu biasanya ada-ada lagi. Termasuk sama kayak di Parangkusumo di Pelabuhan Ratu. Itu ada kerajaannya juga. Makanya banyak orang yang mikir pesugihan. Padahal kan disitu juga ada kerajaan itu juga. Iya, iya. Gitu. Nah kalau ini ternyata ada yang lebih sepul lagi. Lebih tua lagi. Beneran. Dulu pernah tuh masuk Nimas Gandasari. Tapi kalau ini kok ini kok ini. Ah udah. Alhamdulillah sih pengalaman baru. Masuk kesini gak nyangka. Oke. Wisnu sama Mas De. Tadi kan ada sosok perempuan. Sama anaknya. Kalau misalnya pick up. Perempuan sama anaknya. Kasih tau Mbak ya. Ini kalau itu love soul. Mas De yang pick up ya tadi ya. Mbak. Kalau Mbak. Korban pembunuhan. Mungkin Bunda kalau lihat kasih tau aku ya. Oh yang satu ke. Saya tadi yang kecil itu. Yang anak kecil ke Pas De. Ibunya ke Mbak. Yang saat anaknya. Meninggalnya tenggelam. Kalau yang ibunya dibunuh. Kayak dipukulit. Soalnya banyak memar-memar gitu. Ada luka-luka. Kayak lecet-lecet. Terus kerobekan bajunya tuh. Ada di lecetan-lecetannya itu gitu. Era tahun berapa Mbak? Mungkin 80-an kali ya. Kok baru? Oh iya. Belum ini banget berarti ya. Belum terlalu lama. Nanti aku nitip ya. Kalau misalnya kalau ngelihat. Si Wewe mau di kamarnya? Boleh. Boleh. Terus berarti ada Mas Menuh. Ada Bang Pad. Yang kelilingnya itu. Ya kita kan. Itu bagian kita Mbak. Kita mau. Caraman lagi. Ya biar ini juga mungkin aman juga ya. Sudah kan ini dikuasai. Perubah-perubah-perubah itu kan. Dan macam-macam sih sebenarnya. Yang gue bertiga. Kan habis dari situ jalan kanan. Yang ke danau aja kalau nggak cek ke danau. Kita ke keluar kiri. Ya biar ditutup lagi aja mungkin. Gak langsung ke danau aja. Iya sih sebenarnya. Iya kan? Supaya perubah-perubah. Iya iya iya. Ini lagi. Sebentar. Memperjelas dong. Berarti teritori di sini itu semuanya berhubungan sama Boya Putih ini. Iya. Dia Paduka satu-satunya atau? Beberapa. Ada beberapa. Tapi yang si belut ini. Beda timeline ya Mas. Mas D ya. Sebenarnya beda timeline tapi di tempat yang sama. Nanti itu kesimpulannya kayaknya nanti deh. Iya masih. Sumpah puzzling banget bingung. Aku sih nggak bingung. Aku nggak bingung. Aku nggak bingung. Sagi bilang sama Ip. Mas lihat nggak tau pertama kali omong. Mereka Boya Putih. Oh iya. Ini saya masih tertahan di sini. Iya silahkan. Silahkan Mas D. Silahkan dulu. Aku sama Bunda cuman lihat sini bun. Yuk. Yuk disini. Pesan masuk itu kita malah adem ya Nyai. Ya maksudnya nggak merasa. Iya. Ya kalau ini kayak malah nyaman. Iya betul. Karena mungkin mereka juga tau meskipun kita ini nggak akan ganggu. Maksudnya nggak akan ganggu apa yang mereka simpan. Ini agak campuran. Ini agak campuran Bunda. Oh iya deng. Oh tapi udah banyak tumbuh tanaman-tanaman ya. Tapi ada. Nah ini baru daripada kalau yang tadi-tadi kita masih ini. Ini agak. Bentar aku cek dulu. Yang tadi juga di sini kayaknya. Oh udah ketutup sama tumbuhan ya Pak Deme. Bunda Bunda. Sini. Berarti udah tanah ya dalemnya ya. Iya. Bunda. Ini di sini energinya campuran. Aku udah mulai ngerasain ada tekanan. Ini nafas. Ini liat. Nahan. Iya. Ini. Aku nggak tau sosok apa. Tapi. Ini gua. Dede aku sosok sih. Iya. Sesok sama atang kiri. Dede aku sesok. Padahal mestinya lebih seger ya di sini. Banyak tumbuhan ya. Betul. Ini lebih tekanannya lebih. Gitu. Siapa ini? Siapa ini? Siapa ini? Dengan siapa ini? Bisa bicara? Namanya siapa? Kenapa nangis? Kayaknya ibunya kayaknya. Ibu yang tadi yang keliatnya ngeri. Ibu. Kenapa? Anaknya ibu ya? Kenapa anak ibu bisa kejadian? Kenapa? Kenapa kau bisa mati anak ibu? Suami. Suami? Iya. Emang. Dia juga. Bu maaf. Aku mau tanya. Kamu bisa ada di sini. Ini luka-luka di badan yang bikin papa suaminya sendiri. Oke. Anak ibu meninggal gara-gara ditenggelamkan di kolam ini. Iya. Oke. Cuman bukan di kolam ini, bapak. Oh iya. Di air. Di air ya. Oke. Terus? Setelah kejadian anak ibu meninggal di air ini. Jadi dulu bukan kolam berarti ya. Ini air ya. Apa yang terjadi sama ibu sampai tubuh ibu lebam seperti ini? Sama suami. Sedangkan suami yang mendorong anak. Apa salah anak sama ibu? Juri ayam. Juri ayam. Juri ayam. Oh judi ayam. Dilarang. Suaminya itu mau menguasai uang dia. Juri ayam. Habis uang ibu? Habis. Habis. Perhiasan habis ya. Terus ibu udah gak mau ngasih lagi? Satu-satunya cara dia gak ada baru bisa dapat uangnya lagi. Mencer warisannya. Bener ya bu? Suami ibu lebih muda ya? Tanah. 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 Bu. Kambing. Maaf bu. Suaminya lebih muda ya? Itu anaknya dia atau bukan? Bukan. Suami ibu yang pertama kemana? Meninggal. Saya dapat harta banyak. Ibu kenapa menikah lagi sama si cowok ini? Baik. Awalnya baik. Selalu mengancam tidak diberita Pak Teni. Suaminya. Dari Jawa Tengah. Berantau tidak ada apa-apa. Ibu yang ngambil. Ibu sayang. Dia juga sayang sama anak ibu. Tapi gara-gara. Udah diincar ya? Udah diincar. Ibu ngeliat waktu anak ibu. Di depan mata ibu. Enggak di depan mata dia. Tapi dia tahu. Ibu maaf bu. Ibu selalu dibilang gila. Bener gak? Kenapa ibu dibilang gila? Marah-marah. Ya marah-marah lah. Wajar lah. Duitnya diambilin dulu untuk judi. Tapi dibilang sayang. Gila suka ngamuk. Padahal saya ngamuk. Karena saya dipukul. Anak saya dipukul. Ibu anaknya perempuan apa laki-laki ya bu? Laki-laki. Anak perempuan sudah meninggal. Anak dua. Ibu meninggal kenapa? Dianiaya sudah tidak kuat. Ini sakit. Ini luka. Ini sakit. Dan kepalanya ditenggelamkan. Apa yang ibu rasakan? Sedih atau marah sekarang? Sakit. Ini berkumpul dengan anak-anak. Kangen ya. Cuma itu aja yang ibu selalu pikirkan ya. Ibu ada rasa penyesalan. Kenal sama pria itu. Ada rasa benci sama pria itu sekarang? Pengen ketemu anak-anak aja ya. Nanti kita doa dulu. Aku belum bisa menyatukan dulu. Kita harus dengar dari anaknya dulu. Bu. Aku tahu gak namanya siapa? Mirna. Mirna Halimah. Mirna Halimah. Mirna. Aku gak mau janji apa-apa. Saya tidak lama di sini. Aku belum bisa janji apa-apa. Tapi kita semua sini akan mendoakan. Mudah-mudahan ibu bisa ketemu lagi sama anak-anak ya. Makan apa ya? Makan apa ya? Dua kali ada gerakan makan. Itu masih dia atau nge-ini? Enggak nge-switch itu dia itu. Apa ya bun? Aku takutnya... Gimana ya? Makan kayak gini-gini. Jadi di awal itu aku udah nangkap bahwa ada sosok perempuan ini yang dipukulin sama suaminya sendiri. Dan ini semuanya ke uang ya. Masalahnya uang. Dia mau menguasai kekayaan istrinya. Nah yang di sebelah istrinya itu aku melihat anak perempuan pakai daleman putih. Kasut aja. Umur 7-8 tahun. Basah ininya. Kuyuk. Itu yang aku lihat tadi. Satu ya perempuan itu. Iya tadi kalau yang perempuan mah ada. Mereka bersebelahan. Tapi aku gak tahu apakah dia bersama gitu. Nah intinya adalah ibu ini mencari anaknya. Karena gak ketemu. Nah dia yakin anak ini dibunuh sama suaminya. Cuman gak ada yang percaya. Dia ngomong ke semua. Istilahnya itu kayak ngadu ke Pak RT, ke Pak RW. Kesemua setengah-setengahnya minta tolong. Tapi gak ada yang percaya gitu. Karena emang dia ngomong gak ada bukti. Gak ada apa. Terus udah gitu si laki-laki ini tuh selalu membrainstrom. Brainstorm. Orang-orang sekitar itu. Manipulatif? Iya manipulatif. Si istrinya ini gila. Gila. Iya. Jadi dia dibilang. Orang percaya bahwa emang dia gila. Gitu. Brainstorm dimikin banget. Oh iya brainwash. Sorry brainwash. Bener-bener. Ngebrainwash orang-orang untuk. Percaya bahwa si istrinya ini gila. Iya gitu. Jadi dipanggil deh Tere deh. Minta ini. Minta bulu mata. Lem bulu mata. Gitu. Jadi. Apa namanya. Ternyata mungkin anaknya lebih dari satu. Itu. Ada yang hilang juga kayaknya. Semuanya. Aku curiganya jadi si bapaknya. Eh si suaminya. Si suaminya. Yang udah ini. Karena udah abis uang yang ada. Nah gimana caranya supaya dapet warisan kan. Nunggu dia gak ada dulu. Jadi posisinya anaknya dulu. Yang laki-laki dulu yang dibunuh ya. Kayaknya. Laki-lakinya lebih tua ya. Iya. Lebih dari 9 tahun ya. Lebih gede. Jadi. Itu yang hilang. Itu yang hilang. Tapi yang kecil juga hilang. Jadi gak ketemu jasadnya. Makanya. Makanya dibilangnya. Apa namanya. Makanya. Dibilangnya. Suruh nyari. Suruh nyari. Suruh lapor. Tapi gak. Apa lah ya. Kayak. Ya udah emang anaknya hilang aja. Gitu. Tapi bukan dibunuh gitu loh. Dia bilang kalo dia tuh dibunuh. Iya. Kan gak ada bukti. Padahal ibaratnya pake strategi aja mungkin ya suaminya. Jadi. Ngilangnya pelan-pelan. Iya. Dibilangnya. Mungkin dia cerita kalo. Si suaminya mungkin juga kayak nangis-nangis kalo. Tiba-tiba anaknya hilang. Dia lagi jagain gitu loh bun. Drama gitu. Drama lah ya. Oke. Tere. Iya. Apa ini sini? Ini ada. Di depan aku ada 100 orang. 100 orang? Iya. Diri. Madep kaku. Neliatin Mami maksudnya? Iya. Beda sama yang Mami bilang di darah. Beda. Masih mana beda? Iya. Beda banget tuh. Ini yang berdiri di depan aku. Bentuknya manusia. Tapi kulitnya kayak ini. Warna kulitnya kayak. Putihnya tuh. Kayak nggak ada pinknya gitu loh. Putih pucat gitu. Kayak bilang porselen ya? Kayak porselen tapi map. Nggak glowing gitu. Enggak. Dengan senter nggak? Enggak. Ini nih. Coba senterin. Rame banget lagi di belakangnya. Tambah banyak. Wow. Gile-gile. Oke. Tuhan hutan ya? Iya. Hah? Oh iya. Dari arah sana mereka. Tapi... Ini drill lembut ini. Aku cuma mau lihat di ujung itu apa. Ini yang jongkok. Gimana? Ini. Oh itu udah. Oke. Dari arah sana itu mereka. Ini kita berdiri di antara mereka ya. Bodek. Iya. Ini rangkul. Entah. Dari jauh jauh jauh. Dari jauh jauh jauh. Dari jauh. Matiin it. Hah? Nggak yudhi matiin. Oke. Yuk balik lagi. Pelan-pelan baliknya. Balik lagi. Yuk balik. Kaget aku iblad deh. Kenapa? Kayak ular. Kayak ular. Kaget aku. Lihat dong. Kirain ular. Iya kan? Iya. Batang kayu. Yuk. Oke. Tadi kita udah ke bawah banget cek. Cuman kayaknya nggak ada apa-apa. Apaan? Apaan? Tapi untung nggak ke bawah. Iya. Karena apa? Dicicak ya? Toke. Boong. Kan itu. Itu kan. Lorongnya cuman segini nih. Ini pintu kamar mandin. Tembok. Ya aku sih lebih kayak fokus. Kayak takut ada ular ya. Si Gepeng. Hati-hati pak. Ada toke. Padahal malah mundur. Enggak pak. Sekarang di sebelah bapak. Maju lagi. Aduh. Kontrol lagi peng. Mana toke peng? Ini nih. Mana ini? Mana? Tisu tisu. Tisu tisu. Tisu tisu. Kagak ada anjing toke. Ya Allah. Ini nih. Udah 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 udah. 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 Mana? 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 Mana anjing? Buruan goblok. Itu yuk kita sekarang ngeliat ke Kakadai sama Mas Nunu. Iya. Karena ini bukan acara binatang. Iya. Jadi kita. Balik aja. Ke habitat. Silahkan Anda. Aman? Gak keliatan deh. Sini nih saya. Mbak. Mas tadi mau ketarik. Iya sini. Iya sini. 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 Nah sini dulu. Sini sini. Sini Mas D sebelahnya Fadi. Sebelah Fadi. Wisnu di sebelahnya Bunda. Bucu Mono. Ya ambil aja banyak energi aku. Silahkan. Mau energi mana? Energi galau. Ambil juga boleh kalau mau. Silahkan ambil Mas D. Wisnu dulu. Kenapa Nuk? Sambil dijelaskan ya? Iya. Wah si gombel ya? Iya. Jadi. Ya inilah tadi yang menggoda kita dan seneng. Looksnya kurang lebih seperti ini. Dan ikut ya. Selama kita jalan ke sini. Dia ikut terus. Even pas pada saat aku gambar juga. Ya udah. Seneng. Karena kan fokus aku gambarkan. Dia juga kayak. Dekat. Tapi dia gak. Tidak mengeluarkan. Energi yang negatif. Atau. Mengintimidasi segala macem. Ya udah. Exist aja. Ada aja. Jail tapi ini. Tapi. Digodain gak Mas Nuh waktu pas lagi gambarnya sih? Enggak ya. Kayak di gini-giniin. Nakal. Nakal banget. Oke. Udah? Ada lagi? Satu lagi Mas D. Oke. Silahkan Mas D. Sambil dijelaskan. Yang di kolam. Tadi menggambarkan entitas yang ada di kolam. Ya. Entitas air. Oke. Oh. Apa ya? Ya boleh dibilangkan. Lanjir. Lanjir. Kayak mermaid kayak gitu. Cuman wajahnya agak-agak kayak. Apa ya? Kayak manusia. Iya. Kayak gitu. Manusia tapi reptil ya? Campuran ikan. Iya. Sisiknya. Iya. Ada sirip-siripnya. Saya gak tahu anatominya gimana. Cuman. Kayak. Antara belut ikan atau. Campuran ya Mas ya? Iya. Dan ini. Gak hanya satu ya Mas D. Ini banyak. Banyak. Di kolam semua ya? Terus Mas D. Mungkin yang dibilang Mbak Sarah ketarik. Iya. Yang emang tadi. Ah. Bener gak? Berarti ini sosok ini banyak di air. Banyak. Di air. Dia mencoba menarik Mas D. Apalagi tadi pada saat menggambarkan. Ada gak hanya satu. Tapi ada beberapa sosok yang mencoba bergantian menggoda Mas D secara astral juga. Kayak. Sini lo main sini gitu. Iya. Dan wujudnya memberikan sosok perempuan juga sempet ya? Iya. Tapi. Sebenarnya saya merasa bukan digoda dorongan seksual ya mohon maaf. Iya bukan. Tapi digoda untuk ikut. Tapi sesuatu yang. Ih. Sini lo sini lo. Kamu pasti tertarik. Pasti tertarik. Ya itu. Digoda itu. Bukan digoda. Hai Beb. Gitu. Bukan. Ludi. Aku gak mudah tergoda dengan kalimat kayak gitu. Pap ya. Apalagi tergoda gini. Udah makan belum. Langsung sayang. Iya kan? Bener gak? Terus kalo udah jauhin dikit targetnya. Enggak. Gini. Sekarang harus diganti. Kalo udah makan. Kalo lapar juga pasti makan. Maksudnya gitu doang seneng. Kan bisa cari makan diri gitu loh. Kan gue gak selemah itu mbak. Bukan bukan bukan. Kirimin pepes ya. Shhh. Buat itu ya? Buat diet. Seneng di diet lagi. Oke. Silahat Beb. Jangan capek-capek gitu. Ya Allah. Udah jangan dibaca. Udah jadinya. Padahal kemarin kesel gitu kan. Terus tiba-tiba kalo digituin. Kembali ke gambar boleh. Iya. Ini. Kalo diliat secara energi. Sebenernya campuran ya bun. Iya. Jadi kalo misalnya. Di depan dia energinya gak baik. Kitanya berniat tidak baik. Dia juga bisa. Kalo kitanya netral ya netral. Terus ya. Cuman. Pas tadi masuk gitu kan. Rasanya. Ini tangan kadang gini. Kerasa panjang. Tapi terus kadang biasa. Tapi kadang lidah kayak pengen. Ini julur-julur. Terus mulutnya gini nih. Moncong. Mulutnya gini nih. Mulutnya tuh kayak. Tapi aku gak bisa jelasin. Karena campuran. Terus. Sorry mbak. Aku nanya. Sosok yang di gambar Mazda yang di air ini. Sama yang di danau yang mbak lihat. Sama kayak gini. Oh enggak. Kalo yang sangat cantik ya. Itu cantik kan. Betul-betul. Cantik. Bawahnya tapi ya. Atasnya bener-bener manusia kan. Atasnya manusia. Bawahnya ngegelinding ya. Gulet gitu ya. Iya sama. Tapi bukan ular hampir mirip kayak gini. Enggak. Belut. Lebih licin lagi. Udah literally belut aja. Cuman. Belut tuh gak ada siripnya ya. Ada. Ada dong. Kecil tapi. Tau sotong lah sotong. Sotong. Iya kan? Sotong cumi. Sotong tuh cumi. Kalo yang di ambil itu apa? Yang di pasir. Iya belut. Belut tuh belut. Sotong. Sotong ish. Sotong banget lo. Sotong banget lo. Sombong. Iya. Makanya jangan suka disotongin. Iya. Apa dia? Gapapa. Gue juga dulu disotongin. Sotong apaan ya? Dibongin. Masuk. Masuk. Oke. Kita kemana lagi. Oh terakhir nih. Aku mau ngajak. Kalian semua yang ada disini. Kita ke danau. Oke. Kita mau ke sumber. Awal dari semua tadi. Oh oke. Aku belum laporan sama Mas D. Jadi tadi. Bunda sempet komunikasi sama sosok ibunya. Ibunya anak kecil yang masih kuyup itu. Masuk. Jadi ternyata. Anaknya gak cuman satu. Tapi dua yang menjadi korban. Nah secara astral memang terlihat berdampingan. Tapi gak ketemu. Jadi itu ikatan. Anak. Cuman. Memang karena meninggalnya berhubungan dengan air. Jadi kita pikirannya apakah. Tapi bukan kolam ya Mas. Itu. Lebih ke air mengalir gitu masalahnya. Ini apa air di alam. Nah. Perairan. Jadi kayaknya sebelum kejadian ada tempat ini. Atau di sekitar sini kan kita gak tau. Ya bisa jadi. Gitu. Cuman. Memang bener. Karena. Uang. Dan tidak ditemukan sampai hari ini. Kayaknya. Gak pernah ditemukan ya Munya. Belum. Makanya sedihnya kayak gitu. Dan akhirnya dia meninggal juga kan. Meninggal juga. Meninggal dalam keadaan. Badannya ruksak. Lemah. Rambutnya juga kayak rontok-rontok gitu. Iya itu kenapa ya Bun. Iya kayak gundul-gundul apa ya. Pitak ya. Jadi maksudnya apa. Jembak-jembak kali ya. Kayak di jembak. Karena gak ada. Sebulet-sebulet. Liannya ya sama si laki-laki. Sebulet-sebulet gak ada. Tinggal dikit lagi. Gak nyaman ya itu ya suaranya. Itu burung apa sih? Ini parkir alam gaim. Kok burung suaranya gitu? Enggak. Dari tadi pas kita gambar juga. Di ini. Di. Digituin. Oke. Saradik. Sekarang kita akan ke titik selanjutnya. Yaitu. Ke danau. Yuk. Nah setorin. Ataju. Mungkin karena aslinya dulu memang tapi emang dulu lebih gede kali ya enggak ini nih ini dulu enggak ada juga maksudnya gede aja ini buatan gak sih apa sisa yang ditutup ya kaya sisa ya sisa ketumpuk ketutup-ketutup buatan buatan tapi kan tetap harus ada apa sumber airnya mungkin nggak bisa ini aja karena kalau dari tadi awal lihat rawak dulu air ini rawak basah gitu sebelum ada bangunan ya Oh makanya dia memilih karena ya air itu tadi ada kolam itu milih air pokoknya yang berhubungan dengan air itu ya maksudnya artinya ya mungkin dari bawah tanah juga bener kan nyambung ya ada ada yang dari apa ya kalau dijelasin panjang-panjang soalnya ini yang yang saya rasakan ya yang dari bawah tanah dalam tanda saya kutip ya Underworld ada itu cuman yang dari timeline jauh seperti yang tadi Mbak Sarah ceritakan juga ada yang tadi di diceritakan sama Bunda Ana juga kemudian yang apa ya yang yang eksis hari ini eksis di era aktual juga ada seperti itu tinggal mau ini yang mana mau akses yang mana iya timeline nya ya cuman memang mungkin karena kebetulan beliau nya yang tadi ada di sini ya emang nyambung aja artinya tapi semuanya memang hubungannya dengan air jadi apapun misalnya buatan atau ada air mengenang atau apapun itu kan kalau air katanya bisa mengunci ya Nuk inget nggak ya jadi konduit untuk spirit juga bisa iya yuk kita dari arah mana ngomongnya oh iya biar kelihatan awas ya awas ya Mas D sini Mas D jangan jauh-jauh sini deket aku aku takut ada di situ karena ada yang diam-diam mengintai mas D mungkin nggak si yang sosok perempuan berbadan belut ini adalah ratunya dari yang Mas D gambar eh bisa jadi apa ya bukan mohon maaf Mbak Sarah kalau eh ratu ada yang memang lebih tinggi lagi yang memang memperkenalkan diri saya kan dengan ratunya disini seperti itu cuman yang tadi diceritakan Mbak Sarah memang eh dia seperti komandannya komandannya seperti itu kayak tadi yang aku bilang berarti ya kayak ketuanya lah gitu ya ya seperti itu karena ketika tadi bilang ratu ah utut ketarik sini ada lagi jadi ada sebenarnya walaupun mereka nggak bentuknya nggak sama mirip campuran tapi sebenarnya satu kesatuan dong satu kesatuan oke Wisnu tadi gambarnya mana yang yang pertama sama Bunda oh yang ini iya nah kalau menurut Bunda dia ada hubungannya nggak Bun sama yang lain atau atau emang beda kayaknya berkumpul aja gitu berkumpul tapi diposisikan untuk menjaga kawasan betul di sebelah sana jadi masing-masing ada ada bagian-bagiannya yang belut ini disini menjaga segala misteri yang tidak boleh diungkap tersebut ditutuplah sama mereka oke terus yang ini disini gitu terus yang di kolam itu ada lagi tapi sebenarnya dari sini juga ya sumbernya dari arah sebelah sini oke nah tadi aku di belakang ketemu sosok aku bilangnya lembut ya karena badannya seperti orang biasa cuman kulitnya tuh putih kayak kayak porselen cuman warnanya matte jadi nggak glowing matanya warnanya apa biasa kayak kita semua cuman aku lihat semuanya tembus pandang gitu mereka berdiri 100 lebih kali berdiri di depan aku laki perempuan campur semuanya tidak mengenakan baju bilang dari arah belakang dari sana gitu mereka cuman tadi juga ada sempat ngomong sesuatu bahwa ada sesuatu yang pernah dilakukan nah itu mungkin maksudnya A tapi akhirnya mendatangkan sesuatu yang lain gitu ini apa yang ngerasain? itu yang banyak itu Nuno juga sempat ngerasain soalnya apa ini awalnya Nuno ngelihat perempuan satu terus laki-laki perempuan tapi tidak berbusana semuanya tapi gini badannya kayak alien panjang-panjang kan? panjang-panjang dan bener mbak bilang matte terus see through banyak gitu loh bunda kayak satu pack gitu mbak Sarah itu bagian dari yang apa yang prasejarah itu bukan? yang kuno itu bukan? bagian itu? karena tetep aja itu juga gak gak lazim gitu ya ngelingnya iya ngelingnya sama jadi tadinya kupikir iya sendiri-sendiri ternyata ya mungkin di satu daerah ya namanya mereka linknya satu gitu ada beberapa yang memang sama itu dan cuman ini kalau dibilang tua banget ini tua sekali iya jadi kalau kalau berarti apa dipikir itu apa coba disitu kayu-kayu berjejar gitu kayak kayu berdiri gitu iya tapi orang wujud orang tapi orang tapi lurus aja gitu kayak gak ada bentuk kayak kita kan tangan apa ini kalau ini gini aja lurus tapi ini di ujung itu kan ya yang ada pohon apa ya itu tuh di ujung situ ini tapi banyak banget isinya ini di sini ya jadinya ada yang setengah badan juga maksudnya kayak segini gitu tapi tempat buayanya di sini bun iya iya tempat buayanya di sini yang buaya putih itu kan ya iya dan di tempat buaya itu juga sama kayak ada kerajaannya gitu jadi mereka ada ini lagi iya di dalamnya ada lagi karena ini sebenernya kayaknya rawa dulunya rawa iya jangan mau diajak ya Mas Dayama Wisnu ya jangan mau bawa astral ya iya gak boleh ya soalnya biasanya kalau kerajaan buaya juga daya tariknya tinggi jadi membuat orang tuh tertarik dan penasaran iya aku ngerasa ini apa bunda dari 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 banyaknya mereka itu mereka welcoming iya dan kalau misalnya boleh ngelihat detail matanya ini lebih besar dari dari mata-mata kita tapi hitam semua mostly bener itu yang yang tadinya di awal iya aku tanya matanya apa ntar laman dulu ntar laman dulu ntar laman dulu tuh oke kita mau closing dimana ya enak ya kalau kayak gini banyak yang konfirmasi gitu loh makanya kan aku bilang enak jadi saling mengisi sebenernya iya saling transfer energi kadang kita juga mau ngungkap ngungkap ngungkapin tiba-tiba gagap terus tiba-tiba kewakilin kayak lagi tadi disana Bang Fad kan bang Fad jelasin tiba-tiba bang Fad ngejelasin nah itu salaman lagi salaman 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 dulu terimakasih itu coy nyalek nggak eh kenapa cucok dong dicoblos anjing boti oke kita sekarang ke ini ya ke kemana ya ah iya yuk kita balik ke atas kita jemput pasien iya yuk silahkan bunda maaf Wisnu dulu Mas De iya 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 oke kayaknya udah cukup ya udah capek Bang Fad udah merem juga Wisnu habis Mas De juga lumayan karena aku gak mau mereka sosok yang disini tuh cenderungnya mau ngebawa astral jadi pengen yu main yu kesini gitu jadi waktu itu pernah terjadi sama aku di goa pengantin inget gak jamannya memburu misteri itu gak jadi ya dicarain lagi ya lokasinya apa goa pengantin boleh tapi kesananya sore ya iya inget gak kesananya susah banget susah banget terus turun masuk ke dalam goa air nah tapi dulu kita gak takut ular nanti gue kepikiran ular nah itu dia itu yaudah nanti kita pikirin aja iya jadi kemana pun kita pergi pasti sosok yang namanya dunia gaib itu ya mereka berbagai macam ya bun ya ada yang leluhur ada penjaga tanah ada juga yang masuk gelongan lost soul dan ada juga mereka yang jahat iya jadi ya kalau misalnya kita aku ngerasa malam ini kayak wow belajar lagi hal baru lagi bentuk yang baru lagi betul semakin kita gak tau apa-apa aku rasanya kayak eh ternyata makin jadi kecil gitu iya jadi kayak gila ya ini udah tua banget ya bumi ini tanah ini gitu iya dari awal sampai bingung dan terus-terus menerus bilang ya alhamdulillah dalam alhamdulillah itu nambah lagi pengalaman dan sosok misalnya oh ini 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 bukan kita menyempelekan atau apa karena memang oh yaudah tapi setiap penelusuran pasti ada pelajaran lagi pelajaran lagi pelajaran selalu ya itu hidup adalah belajar selama kita selama kita bernafas iya masih oh belajar dan disini belajar lagi ternyata ya gaipun yang kita tahu lapisan-lapisan terkadang kita merasa oh kita sudah sampai lapisan ini iya ya adalah lapisan lagi ternyata nyampe kesini wah sampai bingung dulu bentuknya dan tadi terus terang ya kebantu sama Bang Fad loh ini kan kebuka terima kasih terima kasih Bang Fad terima kasih Bang Fad tadi agak 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 tapi detail banget ya Bunda ya iya iya sampai dari siknya dari kakinya tadi mau ngejelasin kakinya ini gimana sih jelasin kakinya gitu kan kakinya gimana sih oh nah itu malah kita ngerebut kakinya Bang Fad yang dapat dan baru lagi hari ini juga jangan salah Nunu ya apa komunikasi iya komunikasi terus suaranya tuh masuk ke Nunu nggak tahu ngemundur keren gua masih perasa nanti cek ya asepnya beneran ketangkap ke kamera ya soalnya di layar itu gua ngeliat ada asep 3 kali yang ketiga itu lebih tebel masuk ke dadanya Nunu iya di kamera cuman gua nggak tahu karena gua ngeliat di kamera oh iya bun ada bun jadi sekali ada eh ada asep terus apa debu gitu ya nggak masih tapi jelas ini panas rasanya ada asep lagi yang ketiga tebel Bang Fad lihat deh di badannya Nunu ada asepnya gitu kan udah makin panas tuh terus sempat masuk wah baru hari ini gila lagi Nunu suka deh aku iya tapi nggak tahu ya tadi pas pada saat Bunda buka window masa mereka itu Nunu ngerasa di belakang mbak dan ada dua apa ke mundur gitu Nunu di belakang agak gelap pitch black tapi di depan Nunu ada iya melanjutkan itu mbak nggak tahu itu gimana itu yang mbak mau iya itu yang mbak mau semangat Nunu bisa tapi iya dan itulah ujiannya baru kita buka dan niatmu belajar yang masuknya juga wah langsung yang gede gitu mungkin Bunda juga pasti berat tetap aja sama beratnya makanya nggak kelanjutkan ya keburu lemes badannya Nunu juga mau ngangkat ya iya ada kalau aku gambarnya ngambil kaki ke tangan oke Bang Fad penasaran ya soalnya kayak jadi tambah gede banget gitu ya aku juga ngerasain dimensi ya masih jadi kayak gede gua ngapak lah nih oh ngapak ya kalau ngapak gua tinggalin untuk kamar belari ya nggak lah nggak mungkin lah mungkin lah oke Saradik terima kasih jangan lupa download aplikasi DMS Plus dan juga follow ini instagramnya DMS Plus dan diari Misteri Sarah supaya nggak nanya ini begini ini begini itu lengkap semua ada pokoknya semua disitu baca iya sampe nama Ceyonya Ijoy juga ada 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 ya namanya Sarah astaga aja disebut nggak kan lu yang edit hehehe kamu yang DMS Plus iya oke Saradik jangan lupa juga subscribe dan nyalain lonceng kami disini tidak ingin memaksakan apa yang kami percaya untuk kalian percaya kami disini hanya ingin berbagi cerita terima kasih 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 terima kasih